Bikin ngelus dada selama ini terlihat sempurna ternyata seperti ini sosok syarini di mata tetangga. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nama penyanyi syarini memang sudah tidak asing lagi di telinga. Penampilannya yang serba glamor membuat syarini sering jadi pusat perhatian. Kekayaan syarini disebut-sebut tembus hingga 208 miliar rupiah dan kini sudah dinikahi pengusaha tajir. Namun baru-baru ini tetangga syarini malah beberkan fakta mengejutkan. Kira-kira fakta mengejutkan apa yang dibeberkan tetangga syarini? Saat media menyembami kediaman syarini, warga tampak berubah mendengar nama tersebut. Bahkan tak hanya satu, banyak yang memberikan respon tak diduga setiap pertanyaan terkait syarini. Bahkan beberapa dari mereka memilih tidak ingin tahu soal kehidupan artis yang gemar berpenampilan glamor tersebut. Aduh saya nggak mau tahu soal depannya syarini, nggak tahu ya maaf kata seorang tetangga syarini dengan wajah masam di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ada pula yang menjawab dengan nada kurang nyaman, gimana ya orang sini udah nggak mau tahulah, kita mah udah nggak maulah, namun berbeda dengan orang tua syarini. Mereka berdua justru dikenal tetangga sebagai sosok yang baik, ibunya malah baik, dia kata seorang tetangganya. Curhat syarini soal ketetapan Allah muncul, mencuat kala gamilan Injas tak juga terjadi. Belum juga dikaruniai buah hati bersama Reino Barak, penyanyi syarini kini curhat soal ketetapan Tuhan. Rumah tangga syarini dan Reino Barak memang tak ada habisnya jadi serotan. Sudah lebih dari 3 tahun menikah hingga kini Injas dan sang suami belum juga dianugerai momongan. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi kebahagiaan kedua kakak Aisyah Rani tersebut dalam berumah tangga. Keduanya senantiasa terlihat mesra dan romantis dalam berbagai kesempatan. Di tengah upayanya dan Reino Barak mendapatkan buah hati, lewat unggahan di akun Instagram miliknya, tiba-tiba saja Injas menyinggung soal ketetapan oleh Allah. Tampak dalam unggahan tersebut, Injas tengah berjalan-jalan di sebuah lorong. Di sana, dia mengenakan setelan berwarna hijau putih sembari menenteng salah satu koleksi tas mahalnya. Pilihan-pilihan awas selalu lebih indah dari harapan kita, tulisnya. Sejak satu tahun lalu, Reino Barak memang sempat menyinggung soal program kehamilan yang dijalani dengan siar ini. Hal tersebut diungkap melalui penggalan video wawancara yang diunggakun fanbase at SYRBOfficial. Dalam wawancara tersebut, akhirnya Reino Barak juga turut buka suara perihal program kehamilan Injas yang selalu ramai disinggung oleh netizen. Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan, mau didik anak di negara mana aja, ditunggu babi Jepsun Jepang Sunda. Haha, ujar sang pembawa acara membacakan pertanyaan dari warganet. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasihnya sama Allah. Maksudnya kan kita hanya berikhtiar dan berdoa ya, selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi sold be this year hopeful, tuturnya lagi. Sayangnya Reino tak menyebut apakah syar ini kini dalam keadaan hamil atau belum. Walau belum juga dikaruniai momongan, Reino Barak tak ragu saat mengungkapkan syar ini sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya. Di momen wawancara tersebut. Ini dari SIRB Official, Pak Reino mau tanya apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda sampai di usia saat ini. Bukannya menjawab perentetan bisnis atau berbagai penghargaan yang telah diterimanya selama ini, putra Rosano Barak dan Reiko Barak itu justru menjawab pernikahnya dan syah dinilah yang menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Pencapaian terbesar ya, wow that's a difficult question to answer. Tapi ya di Feng Li mungkin yang saya berpikiran langsung. Sekarang tuh kita kan jadi manusia tuh kadang berusaha berdoa dan that's all we can do. Cuma prihal kalau seperti bertemu jodoh itu, it's not in our hand maybe. It's like kayak anugerah ya, yang ada dalam hidup saya terangnya. Sherini pamerkan kesibukan suami, gelagat Reino Barak malah picu kecurigaan ini. Sherini pamerkan beberapa foto Reino Barak telah ia tengah sibuk dengan gadgetnya. Sayangnya unggahan Sherini ini malah picu kecurigaan mengenai gelagat Reino. Apa itu? Penyanyi fenomenal Sherini seakan tak ada hentinya mendapatkan sarota negatif dari sebagian publik. Sejak memutuskan mereka dengan Reino Barak, imej Sherini mendadak tak lagi menjual seperti sedia kalah. Bahkan apapun yang dilakukan oleh Sherini seakan selalu salah di mata masyarakat. Lebih-lebih jika sudah menyangkut penampilan Sherini, hanya saja kali ini yang menjadi sorotan bukan lagi mengenai hal tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa Sherini tengah berada di Singapura bersama sang suami. Kendati demikian, tak jarang ia bagikan momen bersama Reino. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kalah habiskan waktu bersama jelajani Singapura. Pada unggahan pertama, Sherini tengah dalam perjalanan menuju suatu tempat. Dalam momen ini, ia abadikan foto Reino yang tengah sibuk dengan ponselnya. Basihabi Tunis Sherini Sesampainya di tempat tujuan, Reino juga masih terlihat asyik dengan ponselnya. Tanpa menunggu lama, unggahan Sherini yang kemudian dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip Instagram itu langsung menulai beragam komentar. Sayangnya lagi-lagi meter malah lemparkan kecerikaannya lepit, mulai dari menduga Reino hanya sibuk main game, hingga dugaan chat dengan wanita lain, serta stalking mantan. Basihabi Tunis Sherini lebih mudah karena yang di rumah udah omak-omak gak bisa. Bisa aja sih, om Tano, saya dukung kalau anda punya simpanan. Eh, komen seorang meter. Gimana sih rasanya selalu posting tentang suami, tapi suami gak pernah sekalipun post di story tentang kita? Singgung yang lain. Baru gitu doang, ya udah dibilang sibuk pegang HP, belum tentu sibuk kerja kan? Kalau sibuk gaming bisa juga kan? Kalau lagi di counter conference, summit edge baru benar kelihatan sibuk timpel lainnya. Terima kasih telah menonton!